Halo semua, balik lagi bersama gue, Len. Oke, sekarang gue main game Guardian Tales lagi. Jadi, gue tuh pernah mainin ini game, dan juga ada beberapa part di bulan apa gitu, tahun 2020 juga ya. Cuman, waktu itu gamenya belum merilis di Play Store Indonesia. Dan sekarang udah rilis di Play Store Indonesia sekitar 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah. Dan waktu game play sebelumnya itu emang belum support bahasa Indonesia, dan sekarang game ini udah support bahasa Indonesia. Jadi kita bener-bener bisa ngebaca story secara full ya. Oke, dan juga alasan kenapa gue mainin ini game lagi, dan juga diulangi dari awal, karena gue nggak tau pake akun yang mana itu ya. Ya, gue lupa lagi. Aslinya. Terus juga disini, gue cuman bisa login pake Facebook. Kok pake Google ini error ya, gue nggak tau kenapa itu. Dan juga kenapa gue nggak langsung mainin pas rilis di Play Store Indonesia sekitar 2 minggu yang lalu. Karena ya, gue udah ngutak-ngutik akun gue, nyoba-nyoba region sana-sini, itu tetap nggak ada ya. Padahal karakternya udah ada yang bagus satu biji itu, oh my god. Tapi ya, sekarang kita langsung aja, sentuh untuk memulai. Nggak apa lah ya, dimulai dari awal lagi. Jadi mohon maaf kalau ada yang ngikutin seri sebelumnya, udah sampe beberapa part. Udah sampe ke world yang keberapa juga. Tapi, ya sekarang gue ulangi dari awal lagi ini. Dan kalau ada yang belum tau ini game apaan, dan juga ada yang belum nonton seri sebelumnya, ini game RPG ya. Pixel, oke? Kerja bagus kawan-kawan, santai. Sebagai penjaga, merupakan tugas kita untuk melindungi Kanterburi dari kejahatan. Buat diri kalian menjadi lebih baik lagi. Sekarang gue bakal baca story-nya. Nggak kayak yang game RPG sebelumnya. Hari ini kita akhirnya mempunyai anggota baru yang lulus ujian masuk. Maju dan perkenalkan dirimu. Penjaga baru. Penjaga muda yang pendiam dan berambisi. Dan waktu itu gue pilih yang cewek. Sekarang kita pilih Satria Pria. Nice. Gue pengen yang bersemangat agresif atau ramah. Barbar aja kali ya. Oke, kasih nama lain aja lah. Oke. Yorus konnegai shimasu. Oh, nggak begitu kedengeran. Kayaknya gue bakal pake yang bahasa Jepang aja ya. Semoga lebih enak didengar. Dan ini si musik terlalu kenceng sih. Selamat, nak. Aku tahu kamu akan berhasil. Aku berharap kamu akan menjadi... Oke, bakal ada sesuatu di sini. Kapten. Lapor objek besar yang tak dikenal mendekat. Dari langit. Dan menurut gue ini salah satu game RPG terbaik di Playstore sih ya. Karena... Promethea. Karena ini game, dari gameplay dan juga story ini kuat banget. Walaupun grafiknya cuma... Pixel gini doang ya. Ini juga dari manajemen karakter. Manajemen kotanya nanti. Ini sangat-sangat detail. Dan gue suka itu. All right. Gue selamatin sesuatu di sini. Oke, kita ngikutin tutorial dulu ya. Yep. Lebih baik dimainkan seperti ini. Thank you. Dan ini bisa ngegunain controller ya. Yep. Langsung saja. Gue di sini tipe DPS. Bentar. Ini ada lagunya gak sih? Ada ya? Dia level 70. Cuman... Papelong-pelong doang itu buset. Dan game ini... Dan game ini intinya kita mencahahin puzzle. Yes. Lebih enak punya gamepad sih komen game ini. Aslinya. Cuman gamepad gue ilang dan belum beli lagi. Nancurin semuanya. Harusnya gak usah tapi gak apa. Oke. Karena kita bisa ngedapetin sesuatu. Kalau misalnya kita ngancur-ngancurin si kotak-kotaknya. Dari sini kita dapat pedang. Level 1 pedang tutorial. Pedang pertamamu. Senjata yang tidak akan pernah kamu lupakan. Nice. Dan ada musuh di sini. Langsung kah? Langsung aja ya. Tentara penjajah dong musuh gue itu. Nice. Sebenernya gak usah ditap-tap gini. Saya tekan terus bisa ini. Ini apa? Gue juga udah lupa lagi sih ini ya. Hidupmu berharga pikirkan tentang orang yang masih mencintaimu. Thank you sarannya. Gue akan live stream game ini. Karena kalau gue live stream itu bener-bener error banget. Dan gue bener-bener gak akan fokus ya. Jadi ya kita record biasa aja ya. Sampai part-part yang selanjutnya. Disini bisa stealth attack. Bahasa nippon dong nge. Keren buset. Promethea. Terima kasih telah mengirimkan anak baru kesini. Aku Linda. Ini. Bob. Oke. Dia terkena hantaman yang pertama ketika musuh. Oh dia kenapa teori yang gedenya ya. Aku mencoba membawanya ke tempat yang aman. Tapi kami terkepung. Untung saja kamu disini untuk menyelamatkan kami. Kapten Eva masih bertarung di sisi sebelah timur. Kamu harus pergi dan menyelamatkannya. Hal baik tidak pernah mati. Oke. Gue dapet sesuatu disitu. Perisai tutorial. Oke. Oke. Dapet shield disini ya. Langsung dipake. Bye-bye. Jaga diri kalian. Kita lalang musuh lagi. Oh gitu kaptennya. Dan dia sepertinya cukup OP. Karena dia buset. Bisa ngeluarin laser kayak gini ya. Anak muda. Terus dia udah tua gitu. Berterima kasih lah kepada. Pleat Vice. Kamu aman. Oh cepat sekali tuh. Tidak ada waktu untuk perayakan. Bergabunglah dengan yang lain di garis pertahanan. Dinding 7. Aku harus ke singa sana. Untuk melindungi ratu dan putri. Oke. Kau mau menolongku? Hah. Aku senang dengan semangatmu nak. Baiklah. Aku percaya rasa antusiasme itu. Tapi aku akan mengirimmu kembali ketika kamu tertinggal jelas. Ayo bergerak. Masih rancung gak sih? Kayaknya enggak ya. Nah. Kalau ada yang kayak gini-gini. Berarti ada yang gabung sama party kita. Cuman sementara doang ya. Atau ini perkenalannya. Wow. Bahasa Jepun. Nice. Oke. Kita lawan sekarang. Dan gue main game itu suka salah pencet tombol ya. Terus soalnya tombol yang gedenya tuh buat lari. Tuhan buat mukul. Tapi kayaknya bisa dirubah sih. Kemana sekarang? Kita ke sini. Kita ke atas. Iya ini puzzle-nya. Jadi di sini kita Ke sini. Oh oke. Yes. Kita bakar juga ya. Dan kita ambil ini. Cuma dapet gold doang ya. Atau emas. Lawan bossnya sekarang ya. Ini dia. Itu sih kaptennya cuma level 5 doang ya. Yang tadi padahal level 70 itu. Monster Brutal Penjajah. Oke lagunya reward. Sebenernya. Oke. Wuhuu. Dan itu kita emang ada stamina buat. Ya gak pake stamina si spring ya kan? Enggak ya. Ya ini sangat-sangat gampang. Edan-edanan. Oke. Gak dapet apa-apa. Sekali lagi. Mohon maaf kalau udah yang pernah nonton series ini di channel gue. Tapi. Ya. Gue gak tau akun yang itu kemana. Jadi gue ulang dari awal lagi ya. Tunggu sampai kamu tiba di tempat yang aman. Oke. Terima kasih. Ratu Camilla. Kita akan bertemu di tempat perlindungan. Mereka teleport ya. Mereka yang terakhir. Aku tau ini pasti menakutkan bagimu. Tapi kita harus menjaga agar rakyat tetap aman. Seperti yang dilakukan luhur kita. Bisakah kamu melakukan itu untukku adikku? Aku tidak takut kami. Disebutnya kami ya. Aku kan menjadi yang. Yang benar. Terhormat adikku. Yang terhormat. Bukan kami ya. Ratu Camilla. Tuan Putri. Eva. Kamu datang untuk menyelamatkan kami. Hah? Bukankan kamu? Penjaga. Aku senang melihatmu aman. Ada sesuatu sekarang. Mundur yang mulia. Bossnya mungkin ya. Si Tuan Putri gak tau nama gue. Hentikan. Berhenti menyerang kami. Gila men. Kekuatan dia edan banget. Oke. Langsung pusing tapi-nya ya. Apa yang terjadi? Kita harus pergi sekarang. Rantai itu tidak akan menahannya lebih lama lagi. Semuanya masuk ke lingkaran teleportasi. Ini yang bisa teleport tuh Camillanya ya. Oke. Mereka teleportasi ya. Dibuat oleh tim... Kok tim ular? Kemana kita akan pergi yang mulia? Raja-raja Ketenburi yang terdahulu telah memperingatkan adanya penjajah yang tidak diketahui. Mungkin kita akan menemukan beberapa petunjuk di tempat peristirahatan terakhir mereka. Ada burung lewat disitu. Ini bukan teleport sih. Cuma terbang ya. Dan ya. Muncul dia. Tidak mungkin. Dia mengikuti kita lewat teleportasi. Oh, dia juga bisa teleport ya. Kami. Orang kejam itu kembali. Aduh. Kasian banget sih. Gue buset. Semuanya bertahan. Kecepatan penuh menuju reruntuhan Kenterburi. Kita bisa ngendaliin di sini. Jatuh ini. Kayak game klasik ya. Oke. Deket-deket-deket. Oke. Ini kayak... Kayak nalat dong. Cara terbangnya kayak gini ya. Come on. Terima kasih dan selamat menikmati. Itu ada tulisan-tulisan. Gue gak baca tadi ya. Pasti sih. Kapten Eva. Kita berpisah sama Eva ya. Ini tembak laser dong. Lagi. Oh my God. Kamilanya. Kami. Eva. Gue jatuh sama Tuan Putrinya dong. Prolog selesai. Ininya aja berarti ini niat deng. Itu nambahin bahasanya dan juga ngeganti bahasanya bener-bener niat ya. Bukan cuma text-textnya doang yang diganti. Oke. Kita ke sini. Dan kita buka. Kita ke stage yang pertama ya. Manusia harus ditangkap. Di sana. Jangan. Jangan khawatir. Gue digesek sama anak kecil ini. Oke. Kita akan baik-baik saja. Dan kita akan menemukan Kemi dan Eva. Manusia tangkap mereka itu goblin gak? Iya. Pasti goblin ya. Pasti. Lihat aku paling leluhur. Aku telah hidup dengan terhormat. Aku di sini. Dasar monster menjijikan. Gila men. Goblin. Oh bener goblin kan? Ya. Bahaya itu buset. Bahaya beneran. Oke. Gue udah bangun sekarang ya. Ringlung. Ya ini in. Yes. By the way. Kalau ini tuh bisa di pause ya. Dan kita bisa ngeliat ini sequence-nya apa aja. Terus juga map-nya kayak gini. Terus juga. Berarti ini ada buahnya. Oke. Dan ya. Kita lanjut aja. Awas. Awas. Oke. Gue mendapatkan trisai baru sekarang. Nice. Terus kita ke sini. Yang penting kalau di game ini tuh harus nge-explore-explore ya. Karena ada cukup banyak item-item yang tersembunyi di sini. Oke. Dan contohnya kayak yang ungu-ungu ini juga. Karena di setiap stage kita harus ngumpulin. Yang pertama kita harus ngumpulin yaitu di atas tuh. Ada 4 chest di tempat ini. Terus juga di tempat ini tuh ada yang gold. Gue gak tau itu namanya apaan. Terus juga ada yang ungu. Oke. Dan itu mungkin nanti kita bisa lawan sih. Yep. Dan juga ada tempat-tempat bener-bener jalan-jalan tuh yang emang tersembunyi banget ya. Jalan-jalannya ya. Dan goblin di sini. Nice. Gue masih OP kalau di sini ya. Ehm. Ini. Nanti lagi kan kalau ini ya. Oke. Kita ke bawah dulu sekarang. Dan jangan lupa si rumput-rumput ininya tuh kita harus injekkan. Oke. Kita tanya dia. Ups, sorry. Hari yang luar biasa. Jika kamu tanya aku. Apakah kamu yakin ingin berbicara denganku? Aku mau saja berbicara denganmu tapi kamu terlihat kencang sekali tuh buset. Sangat sibuk. Oke. Kita ke sini dulu. Oh. Rumputnya gitu. Atau yang ini-ininya ya. Yang harus di injek tuh. Kalau nggak saya rumputnya juga bisa di injek sih. Tapi kita harus ngambil api di sini ya. Yap. Ke sini. Nggak ada jalan rahasia. Dan dia terus mengikuti gue itu. Serem. Oke. Dia belum-belah ngikutin gue. Yap. Kita ini. Terus ini. Terus kita bakar yang ini. Tapi sebelumnya kita bakar dulu yang sebelah sana ya. Kita bawa apinya. Itu-itu kater yang senyum ini. Emang mencurigakan sih. Kater yang senyum terus-terusan ya. Oke. Kita bakar semuanya di sini. Ada jalan yang kebuka. Dan kita mendapatkan. Ksatria baju zirah berat. Kita gunain. Tuh kan. Ya. Walaupun yang gender kita. Tadi kita pilih yang female. Tapi bentuknya bakal sama aja ya. Kalau misalnya kita dapet kostum kayak gini. Yap. Gue udah gak usah bawa api gitu. Kelempar. Lihat ini. Langsung pake baju zirah full armor ya. Nice. Oke. Yang penting cek semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah kan. Nah ini yang koneng-koneng nih. Oke. 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 Semuanya. Kita cek. Nah juga ada jalan di sini. Ada yang ungu-unggu di sini. Kalau gak salah ini mah tempatnya. Oke. Dia masih ngikutin ini. Aslinya. Bakar semuanya ya. Oke. Dan kita punya sarung tangan tikus tanah. Iya. Ini buat ngebor ya. Aslinya ini keren sih. Dan untuk chestnya kita udah punya semuanya. Ini ada gua juga. Kita bisa geret. Oke. Untuk chestnya udah empat. Dan juga sekarang kita ke gua dulu aja. Yes. Terus kita hindari tentunya. Si jebakan ini. Kita lawan slime-slime warna merah ini ya. Lendir dong. Bener-bener dikebasu irisah ini ya. Cepatnya emang slime aja ya. Kenapa namanya yang selendir? Buset. Emang lendir sih. Oh my god. Oke. Bisa dibore gak sih kok yang gede ini? Gak bisa ya? Harus yang kecil-kecil. Baru yang bisa kecil-kecil doang kok yang sekarang. Oke. Dapet. Dan sekarang kita kesini. Ini dia. Balik lagi ke tempat tadi ya. Ada 6 yang warna ungu. Ada 1 yang warna kuning. Ini barbar sih. Gua hancurin semua ya. Oke. Kita tanya goblinnya. Manusia jahat menculik gadis. Ini 3 goblin yang tadi kan. Manusia saling menyakiti. Kenapa? Goblin tidak mengerti. Goblinnya baik ya. Manusia jahat menculik gadis. Manusia saling menyakiti. Oh. Kenapa mereka sama itu ngomongnya? Manusia jahat menculik gadis. Hey. Oke. Yang emasnya sudah. Yep. Tinggal yang ungunya. Suaranya. Buset. Ini kemana sih? Ini ke tempat yang... Oh. Kita buka map. Kita lanjut dulu ya. Kita ke atas dulu sebentar. Ke atas dulu sebentar. Oke. Kita bore ini. Terus. Di sini ada karakter kan? Oh. Ini dia. Ada warna ungu-unggu. Ini dia. No. Kamu telah menemukan gang Rasia. Jadi. Kita juga bisa nemuin item yang bisa membuka map ya. Jadi ini bukan main story-nya. Cuman. Kayak stage tambahan. Tapi kita bisa dapetin yang bagus-bagus dari situ. Ke atas selesai. Ada. Tunggu sebentar. Ada dua yang ungu lagi ini. Terjebak. Oke. Oke mereka. Lihat. Seperti salamander terhadap api. Baik-baik-baik. Kita lihat jiwa yang malang itu. Itu matanya dong sampai keluar gitu ya. Dari helm full face. Ini bukan hadiah Muna. Dani mendapatkan gadis itu. Dani mendapatkan makan malam daging panggang? Tentu sayang. Kamu mendapatkan dua daging panggang malam ini. Dua daging panggang. Kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi kalau kita. Apa tadi? Oke. Hadiah pengenangan anak. Dia adalah Tuan Putri. Aku ingin bergabung. Oke. Gue ngomong ke mereka apa ya? Gue nanya hadiahnya kah? Atau yang tengah kah? Atau yang kanan? Itu Barbar Edan yang kanan ya. Tapi gue pengen coba Barbar lah sekarang ya. Aslinya. Cobain. Serakah orang jahat? Dani tidak suka orang ini. Oh buset. Gue dibilang gak suka dong. Buangkah sudah waktunya. Saatnya untuk kita menjadi kaya. Kamu tidak beruntung. Oke. Itu semuanya bakal salah sih kita milih. Ngomongnya Edan. Oke. Kita tap 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 tap. Nice. Oh. Siapa juga yang buat trap dengan tombol yang kelihatan seperti itu ya? Buat ngelepasinnya. Tentara bayaran menculik temanmu? Itu tidak bagus. Kita harus menyelamatkan garis kecil itu. Jalan ini di blokir. Tapi dimana ada kemauan? Disitu ada jalan. Itu jalannya. Oke. Itu yang umumnya ya. Aku akan membantumu menyelamatkan temanmu. Kita harus membantu orang yang memerlukan bantuan. Lorenz yang berjaga penginapan bergabung dengan kelompokmu. Oke. Oh. Dia ngomong Jepang itu ya. Oke. Dia ngelompat jamur racun ya. Tidak serem sih itu cewek. Oke. Ini gue udah pakai full baju jirah gini ya. Kayak imba ya dan. Nies. Kita dapatkan ungu-ungu-nya. Dan oke kita keluar. Dan game ini tuh kita bakal... Ngulang-ngulangin si stage-stage-nya kalau belum ada yang dapet ya. Dari yang ungu-nya, dari warna kuning, atau dari chest-nya. Karena suka ada yang tersembuhnya itu. Oke. Jalan ke temburi nomor 21. Yap. Muncul. Dan setelah kita nyelesaikan si stage main quest-nya juga, itu stage selanjutnya biasanya gak langsung ke main quest. Tapi ke dungeon biasa doang. Apakah dapet email yang bagus pre-registrasi? Oh. Kita dapet email pre-registrasi lagi ya. Waktu itu, kok ngasah kita gak dapet ini deh. Keren. Ini apa ini? Banyak kunci-kunci kayak gini ya. Wow. Oh, ini banyak hadiahnya loh. Terus ini. Aslinya ini banyak hadiahnya ya. Kita dapet kostum baru tadi. Gunakan. Keren. Kesatria kerajaan. Ini kesatria mawar. Yap. Dudunya keren. Yah, gameplay-nya sampai seluruh aja. Jadi ini adalah Guardian Tales. Yang dimana gue emang ngulang dari awal lagi. Jadi ini ada banyak hadiah juga. Pagi-regerasi. Terus juga ada event-event yang baru juga ya. Ini udah bahasa Indonesia. Jadi pastinya gampang dibengerti. Dan juga gue mau lanjut lagi ke episode selanjutnya. Oke? Kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau ada saranan kritik silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.